Intro Alright kembali mengudara di lautan Land of Dawn kali ini Tentunya Vesaka dengan 2 hero power yang sudah diamankan akan melawan dengan Tyrants Nipet Dan kali ini terlihat ya gangguan memang belum ada dari Vesaka Phoenix Mereka bermain lebih aman tapi memang dengan menggunakan Minotaur Ki jarang sih kita ngeliat ada invasi-invasi ke area jungle dari tim lawannya ya Ya ini juga cukup keras Early poking damage mungkin bisa sedikit terasa untuk dari sosok Vesaka Phoenix Tapi disana yang aku liat adalah adanya retribution yang sudah diamankan oleh sosok dari Tyrants Birul Walidan Dan kali ini dia berani banget untuk mengadu retribution menuju ke arah sosok Tokyo Dan bahkan dia juga benar-benar ngebuka quad shadow Jadi aku bilang Dit Kalau Hayabusa itu pakai quad shadow di early-early seperti ini Itu tuh bahaya banget Dit Iya ini langsung di invasi loh Iya sekarang seperti ini yang kenapa aku bilang Lihat dia gak punya quad shadow Berat banget untuk masuk ke dalam Dan bahkan langsung ada pergerakan dari DK menuju ke arah bottom lane Membantu pergerakan dan DK kali ini membuat first blood di tangan para pasukan dari Tyrants Dan hampir saja kali ini para pasukan dari Vesaka Phoenix juga bisa dapetin 3 poin Dan untungnya dari tesan masih terlalu jauh untuk tergapai Iya dan first blood presented by BCA diamankan oleh Tyrants Ini cepet banget loh Dan aku gak expect DK udah mulai join ke dalam pertempuran Dia cukup jauh jalannya ke bagian mid lane Dan sekarang dia cukup ketinggalan ya dari segi clearing minion Karena Yoss selalu cutting minionnya Ya beris oke itu worth it banget dengan ada 2 poin yang sudah didapatkan Pertama yang worth it kenapa Tokyo udah dapetin purple buff ketika dia invasi Dan Star Trek came presented by Samsung Galaxy Z45 Z Flip 5 Sudah muncul dan dipegang oleh sosok Lancelot Lancelot yang gak punya purple buff sekali ini Kalau misalnya diinvasi sekalipun oleh para pasukan dari Tyrants Ini juga gak masalah dit Iya tapi terlihat ada pertempuran di area top lane Meskipun belum adanya Birol Walidain ke area turtle Dia bener-bener ngelepasin area turtle ya Padahal retribution pasti ada Dan turtle slain presented by BCA sudah didapatkan oleh Vesaka Phoenix Oh kalau tadi ada informasi harusnya Birol Walidain itu dia menuju ke arah purple buff Kenapa? Tidak ada retribution Purple buff terbukan sangat bebas Dari segi power mereka yang memegang Dari jarak dekat juga ada Seorang Ocal bisa dengan sangat instant untuk cover terhadap purple buff Cuma mungkin karena tidak ada informasi sama sekali Membuat Birol lebih memilih untuk melakukan rotasi terlebih dahulu Iya lebih aman sih sebenarnya Mengamankan purple buffnya ya Daripada dapetin turtle Tapi ya purple buffnya bakal coba di invade gitu Dan terlihat ada percobaan di area jungle Yang kita lihat masih bisa dindari dengan shadow kill yang dikeluarkan penalti zone Gak konek karena Yos sempat untuk mempop up sprintnya Tapi Yos masih berlarian dan sepertinya nowhere turun ya Akankah ada outplay mencoba untuk bertahan dengan double jab kombonya Tapi Yos terpaksa didapatkan dengan quad shadow dari Birol Oke Birol untungnya berhasil mendapatkan satu quad shadow terakhir Menusuk ke arah seorang Yos Dan akhirnya Yos kesurupan disana Dan para pasukan dari Vesaka Phoenix Mereka coba untuk menggerogotin sedikit Menghentikan laju dari farmingan yang miliki dari Birol Lihat Birol level 6 dan Tokyo level 7 Tapi disana bakal coba dipasah Masih ada quad shadow yang terpaksa di source point Dan bakal Tokyo tertik down Karena satu quad shadownya nih nyangkut Ke badan sosok seorang Tokyo Lagi dan lagi quad shadow Yang berhasil mendapatkan point kill Dan di tangan Birol Tiga point kill untuk sosok seorang Hayabusa Di early game itu adalah sosok point kill yang banyak banget Ya tapi lihat Mystic Gods yang di cancel Ada DK yang masuk Dengan pilat izolnya di bagian belakang Masih cukup aman untuk disengage Tapi sebenarnya tadi Tokyo dapetin orange buffnya loh Jadi ya itu bener-bener suatu pertukaran juga sih menurut aku Karena experience pasti gak bakal dimiliki lebih banyak Di tangan Birol Walidain Oke nampaknya dibalik itu semua Sosok dari Tokyo juga gak boleh Bener-bener memainkan hanya objektif aja Dia juga harus memikirkan early power dia Dia gak boleh terpik off lagi Turtle camp presented by Samsung Z Fold 5 Z Flip 5 sudah muncul Di tangan dari Vesaka Phoenix kembali Yang belum dipegang Dan bahkan taeran disana Backline mereka diacak-acak Bakal ada sosok dari Primal World yang dikeluarkan Bahkan pasukan dari Vesaka Phoenix Ter-take over Turtle slain by Hayabusa Dari Tyrants dengan Shadow Kill One last hit Berhasil memulangkan Minotaur tapi membuat Hayabusa tersangkut di depan sana Gak bisa pulang Wow dan bahkan pertukarannya cukup banyak ya Tiga member dipanis oleh Vesaka Phoenix Dan kali ini member keempatnya Hampir wipe out Memang Ocal gak terdeteksi keberadaannya di area Turtle Tapi ini kerugian banget untuk Tyrants Vesaka Phoenix Mereka menguasai di neutral objektif yang kedua Dan gak hanya itu di bagian bottom lane Ini pun udah mulai dipress oleh Leviosa Kita menyaksikan replay Presented by Samsung Galaxy Memang cukup banyak kejadian yang terjadi ya Tapi memang manis banget sih Penalti zone kopian yang dibuka oleh Sun Dan itu bener-bener manis banget timingnya Dapat pertukaran satu kera high def Tapi gak problem Karena memang udah gak ada kuat shadow untuk escape dari B-rollnya Oke Tapi akhirnya kita lihat di kamera di bawah itu Terlihat double kill didapatkan atas Hayabusa Dan juga ada sosok edit high def Dapatkan 2 point kill Tapi bukan hanya itu Yang dipikirkan adalah Gimana caranya Vesaka Phoenix Bener-bener nge-zoning out Ngebuat Tyrants gak bisa mendekati Purple Buff Hayabusa tanpa Purple Buff Itu cukup lumpuh Lemas tak berdaya Iya Apalagi sekarang gap levelnya dari 2 level loh Di bawah dari Tokyo Dan somehow Tokyo nantinya Kalau misalnya mau kontes di area Purple Buff pun Dia pede Lihat sekarang di menit ke-6 Purple Buff sudah mulai diinvasi Setup yang manis Dari Vesaka Phoenix Misteria trainers apati dipersiapkan Penalti zone dibuka Tapi Retribution masih bisa didapatkan Oleh sosok dari Lancelot Dari kali Tokyo Menggila keli di belakang Deka down Menjadi target kedua Mystic Gas dapat dibuka Tapi masih bisa escape Leviosa dan juga stunnya Shadow Kill Dia tidak terlalu berimpact full Membuat para pasukan dari Vesaka Phoenix Masih semuanya selamat Dan disana Para pasukan dari Tyrants Mereka harus mengurungkan niat Untuk bisa memperebutkan ke arah Turtle Mereka sudah syukur untuk bisa mendapatkan Purple Tapi sun shadow kill Tidak ada kembali Masih ada kuat shadow yang menyangkut Yos masih terlalu kuat untuk dipendung Dengan mobilitas yang tinggi Turtle came presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 Z Flip 5 Sudah dipegang dari pasukan Vesaka Mobilitas pakietul yang tinggi Sedikit membuat ruang Untuk Vesaka mendapatkan Turtle ini Harusnya Iya ini harusnya menjadi milik Vesaka Phoenix lagi sih Karena kita lihat ya Tokyo udah langsung fokus aja Dapetin neutral objektif ketiga ini Sementara Orange Buff Yang menjadi target dari Birul Masalahnya sekarang lihat Sangsin-sangsin dan puncher Tokyo Masih gagal mendapatkan Orange Buff Dari Birul Tapi masalahnya Vesaka Phoenix Belum stop Lihat lini atas Kena pressure terus-terus dari Yos Rating Metode Yang dimiliki dari Yos Kali ini bener-bener menggerogoti Semua Turet Di arah top lane Dan mungkin saja Ini tidak menutup kemungkinan Para pasukan dari Vesaka Melakukan rotasi Yang akhirnya Bawah Turet Tirans juga Dimakanin satu persatu Kali ini informasi yang terlihat adalah Baru ada Fools Masih ada Yui depan sana Damage yang terlalu besar Instantly Mega kill didapatkan Launched low dari Tokyo Mencoba untuk menari berdasar depan sana Tapi nampaknya Tidak ada satupun yang bisa didapatkan oleh seorang Tokyo Damage yang tidak terlalu ngeburst Membuat Tokyo gagal Mendapatkan satu bawah point kill Atas Birul Dan Vesaka Phoenix Dominasi Objektivitas Mereka pegang Sampai ke inner Turet nya Gak bisa dipendung oleh sosok Tyrants Wow Dan 8000 gap gold Yang tercipta di menit ke delapan Sudah memulai didominasi oleh Vesaka Phoenix 80% map control udah dipegang juga Karena hanya menyisakan inner Turet saja Dari Tyrants Dan sepertinya ini pun Akan menjadi target selanjutnya Oleh Vesaka Phoenix Dan Turet ya Head to head presented by BCA Untuk kedua mid laner Yao dan juga Sun Sejauh ini damage dari Sun Ke arah player-player dari Tyrants Itu cukup merepotkan sih Dia tahu banget timingnya Kapan harus nge-copy ultimate yang penting banget Untuk bisa memenangkan team fight nya Baiklah Radar Apati For nothing Membuat pasukan dari Vesaka Phoenix Hanya untuk melakukan poking damage Sambil mereka menunggu Menuju karal lot yang selanjutnya Menit ke delapan Udah tersisa base turret saja Radit Overkill Kali ini one sided game Di menit yang ke delapan Menimbulkan impact 9000 gold difference Wow Dan gak hanya Gold difference Lihat gap 5 level Antara kedua blood jungler Ini terlalu jauh sih Hampir 5 level memang Karena sekarang Lord Yang sudah hadir di bagian bawah Presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 Dan Z Flip 5 Yang akan segera didapatkan oleh Vesaka Phoenix Tanpa daya gangguan Memang Empat member dari Tyrants bersiap Tapi mereka terlalu risky sih Keberadaan dari Birul Walidain Yang hampir disolo pick off di top lane Itu bener-bener bahaya banget Tokyo sayang banget dia pake retri nya Oke mungkin karena dia pede Kalau Birul itu gak mungkin menuju karal purple ya Iya Karena aku kira tadi dia akan Pastikan purple nya juga di tangan dari Vesaka Phoenix That's why Dia tahan retribution nya Cuma ternyata dia gunain karal jungle It's okay No problem Sedangkan top lane mereka Harus coba mereka dorong terlebih dahulu Di arah bottom lane nya juga masih terpaut jauh Dan dari segi item Hybrid damage sudah dimiliki Dengan adanya Skager dan Helmet On the way karal Enders Battle untuk Lancelot Dari Hayabusa itu sendiri Mungkin saja baru mau menuju karal Malphic Roar Karena baru ada Hunter Strike yang dia miliki saat ini Lihat mid lane bergerak dengan sangat bebas Rainer Apati menuju ke arah Yao harusnya Tapi Yos console gaming telah terjadi High def di depan sana Memberikan badan Deka setengah darah telah di tangan dari Deka Dan Vesaka Phoenix Mereka belum memberikan pressure yang besar di arah mid lane Menurut aku agak sedikit terbuang Sebuah potensi untuk bisa mendapatkan best trade di arah mid lane Ya tapi masih disiplin sih untuk Vesaka ya Aukira tadi high def udah mulai masuk tuh mau membuka peperangan Tapi dia masih santai aja untuk cari momentum dulu Dan lord yang pertama menjadi lord yang cukup wasting Tapi Rainer setapa hati Konek ke arah tubuh dari Ocal Leo terkena sedikit tembakan Dan bahkan di depan sana knock out strike Dikeluarkan membuat Birul mengurungkan niat Yang untuk maju lebih dalam lagi Walaupun Sedo Kill dipegang Mungkin menunggu ke arah mid lane yang kedua belas Sambil melihat permainan dari Vesaka Phoenix Yang melakukan pendorongan Tapi parpo buff ya Kalau aku lihat sekarang Ini masih menjadi sebuah misteri untuk Hayabusa nya Dia udah berkali-kali gak dapetin sosok dari parpo buff Dan bahkan Yusk terkena Shadow Kill Akhirnya Yusk terpikaf High def udah gak ada minan fury Mereka harus teamfight kali ini Tyrants mencoba untuk memaksa Memukul mundur Vesaka Dan membuat mereka pergi dari junglenya Dan usaha mereka sia-sia Iya dan lagi-lagi ya Vesaka Phoenix Memang kehilangan satu membernya Tapi ingat Detik dari Lord Ini masih cukup lama Di 53 detik yang akan datang Sejauh yang aku lihat Ini masih dipegang banget sih Sama Vesaka Phoenix Mereka menguasai banget Semua buff yang dimiliki sama Tyrants Hanya diberikan minian-minian saja Meskipun yang dimajukan hanya di area mid lane Top lane, bottom lane ini di freeze total Jadi harusnya Tyrants bakal semakin struggle nih Untuk mendapatkan item terutama ke Ocalnya Alright Dan bahkan disana Para pasukan dari Vesaka Phoenix Kita lihat Mereka mencoba untuk melakukan invasi kembali Walaupun udah diusir berkali-kali Mereka gak kenal kendor Mereka gak kenal takut Dan akhirnya disitu Birol mendapatkan orange buffnya Walaupun Birol harus mendapatkan dengan Detribution dan bertukar Dengan lot yang akan muncul Melihat Lord Camp Presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 Z Flip 5 Sudah muncul Dan bahkan Untuk mendapatkan kontes kali ini Mereka bisa saja Bertukar dengan korban-korban jiwa dari Tyrants Iya Dan kayaknya Tyrants gak bakal commit ke arah Lordnya ya Keberadaan dari Birol di bagian atas ini cukup jauh dari Lord yang ada di bawah Dan belum terlihat juga ada yang coba untuk dilakukan oleh Tyrants Karena memang sekarang Lord Presented by BCA sudah didapatkan oleh Vesaka Phoenix Tapi lihat Vios yang selalu menjaga laning jauh Membuat Tyrants gak ada yang bisa mereka lakukan ji Mereka udah puter otak dengan mainin split push Tapi head to headnya lawan Pak Wito Sosok dari Birol pun gak akan kuat gitu 1v1 Dengan Pak Wito yang harusnya punya shield Kalau misalnya dalam keadaan terjepit Oke Oke Kita lihat dimana mid lane nya masih dimainin dulu sih harusnya Iya Nunggu biar 3 lane push ya Karena memang di bagian bawah sama top lane Ini lebih menguntungkan ke arah player-player dari Vesaka Phoenix Iya Dia lepaskan dulu Dia biarkan dulu Dan baru dia main didorong di 3 lane Betul Tapi di arah top lane Pak Wito nya akan distraction Mereka akan coba fokus menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat Di playing time Best turret menjadi pilihan utama Dekka Sekaratu Mal flicker menuju ke arah belakang Tapi liat permainan dengan Lancelot Ting Ting bukan permain Ting Ting bukan biskuit Dekka harus sumbang Masih menuju ke arah Lio Tapi masih ada win of nature dan fail Saka mematok semua pasukan dari Tyrant Walaupun Leviosa belum bisa mendapatkan satu momen ke atas Oh child Win of nature udah gak ada Best nya akan menjadi pilihan utama Indy penjana Vesaka Phoenix Mendapatkan wipeout Dan game kali ini Dipegang Vesaka Phoenix Wow permainan yang begitu Gemini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.